Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Di video berikut ini, Dapur Nurmil akan membagikan resep bagaimana cara membuat bakpo dari ubi ungu. Apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya, yuk kita tonton di video berikut ini. Siapkan 300 gram terigu, 1 sendok makan ragi instan, 1,5 sendok teh, baked caring plus, 150 ml air es, 200 gram ubi ungu kukus yang sudah dihaluskan, 100 gram gula pasir, dan 40 gram mentega putih. Kemudian masukkan semua bahan ini ke dalam mixer. Mulai dari tepung terigu, kemudian gula pasir, ragi instan, baked caring plus. Ini fungsinya untuk melembutkan bakpo ya, teman-teman. Selanjutnya, masukkan ubi ungu kukus yang sudah dihaluskan. Tambahkan 150 ml air. Kemudian nyalakan mixer. Penambahan air jangan sekaligus ya, tetapi secara bertahap. Tambahkan margarin. Kemudian mixer kembali adonan. Mixer adonan ini sampai kalis ya, teman-teman. Kalis artinya, adonan itu tidak lengket di tangan, dan ketika ditarik, adonannya tidak robek. Sekarang kita tes adonannya sudah kalis apa belum. Caranya, ambil sedikit adonan, kemudian lebarkan, dan tarik. Perhatikan adonannya robek apa enggak. Kalau adonannya tidak robek, berarti adonannya sudah cukup kalis, teman-teman. Dan pengadukan dihentikan. Selanjutnya, keluarkan adonan dari dalam mixer. Sebelum adonan ini diistirahatkan, bulatkan dulu ya, teman-teman. Seperti ini. Kemudian letakkan di tempat yang sudah ditaburi terigu. Tutup dengan baskom plastik. Dan istirahatkan selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit, buka tutup baskom plastik. Kempeskan adonan dengan tangan, agar gelombung udaranya keluar. Kemudian bagi adonan menjadi beberapa bagian. Dan timbang untuk mendapatkan berat yang sama. Ini adonannya saya timbang dengan berat 45 gram ya, teman-teman. Selanjutnya, adonan yang sudah dibagi-bagi ini dibentuk bulat dengan cara seperti ini ya, teman-teman. Ambil adonan yang sudah dibulatkan, kemudian lebarkan dan kumpulkan ke tengah. Tarik ujung-ujung atau pinggirnya ke arah tengah. Kemudian haluskan dengan menggunakan kedua telapak tangan. Dan ini hasilnya. Mulus kan? Oh ya, teman-teman. Adonan yang sudah dibulatkan, diurutkan letaknya ya. Jadi pada saat mengisi dan mengukus nanti. Dimulai dari urutan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan mengisi adonan bakpau. Tapi sebelumnya, taburkan dulu terigu di atas alas silikon. Ambil bulatan pertama, kemudian tekan-tekan dengan tangan dan gilas dengan rolling pin. Gilas membentuk lingkaran ya, teman-teman. Jangan lupa dibalik ya. Kemudian beri isi. Untuk isian bakpau ubi ungu ini, saya menggunakan unti kelapa yang sudah dicampur dengan gula merah. Lipat bakpau dengan mempertemukan ujung lipatan. Kemudian tarik ke arah tengah. Seperti ini ya, teman-teman. Tarik sampai ke titik tengah. Kemudian sambil dirapikan pinggirannya. Kemudian balik, dan rapikan kembali bulatannya di atas alas silikon. Kemudian letakkan adonan ini di atas paper cup. Setelah selesai dibentuk, segera dikukus ya, bakpau ini ya, teman-teman. Agar tidak over-proving. Siapkan panci pengukus yang airnya sudah mendidih. Kemudian masukkan satu persatu bakpau yang sudah dibentuk. Dimulai dari bakpau yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Sesuai dengan urutannya ya, teman-teman. Tutup panci pengukus. Kemudian kukus bakpau ini selama kurang lebih 8 menit dengan api kecil. Setelah 8 menit, buka tutup panci. Kemudian angkat bakpau yang sudah matang. Dan ini dia hasilnya, teman-teman. Bakpau ubi ungu yang cantik. Bakpau ini, walaupun sudah dingin, tetap empuk. Sekarang kita buka bakpau-nya ya. Taraaa! Ini dia bakpau ubi ungu yang cantik. Dan lembut, empuk, membal, dan menul-menul. Cocok banget buat nemanin, ngopi, dan ngeteh, teman-teman. Oh iya, setelah bakpau-nya dingin, jangan lupa masukkan ke dalam kotak plastik. Dan tutup rapat ya, agar bakpau-nya tidak mengeras. Bakpau ini sama dengan roti. Yang harus ditutup rapat setelah dingin, agar tidak kena angin dan mengeras permukaannya. Gimana teman-teman? Gampang kan cara membuatnya? Selamat mencoba resepnya. Semoga kalian berhasil. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy cooking!